Intro Pak menarik sekali nih kan, Media Center kan sebagai pintu diseminasi informasi nih ya Pak ya Pak apa upaya Kominfo untuk menjaga informasi itu tetap terjaga khususnya dalam memberikan informasi dan tertangkap baik oleh masyarakat begitu Pak? Iya yang pertama tentu kita memberi akses ya kepada media untuk melakukan peliputan dan kemudian melaporkannya Ya memang di dalam setiap penyelenggaraan event internasional karena umumnya melibatkan kepala negara Banyak kepala negara yang tingkat ataupun standar pengamanannya itu kan berbeda sangat tinggi kan Sehingga tidak semua media bisa ke lokasi utama satu KTT begitu ya Karena itu kita fasilitasi dengan host broadcaster atau host photographer Teman-teman yang tidak punya kesempatan kesana ke lokasi utama ya bisa mendapatkan informasi dari host broadcaster atau host photographer itu begitu Selain mendapatkan materi yang kita buat ya dari press release dari grafis segala macam begitu Nah jadi itu dulu pertama akses ke sumber informasi ya Akses ke sumber informasi ini menjadi pintu masuk bagi media untuk menuliskan atau melaporkan beritanya secara ya lebih akurat Karena dia diberikan akses ke sumber informasi kan dan ke eventnya itu begitu Ya yang kedua juga adalah memberikan fasilitasi yang memudahkan mereka untuk tadi melaporkan menulis yang tadi dibuat untuk masyarakat itu Karena tanpa fasilitasi dan kenyamanan saya kira ya sedikit banyaknya sih akan mengganggu kerja wartawan dalam melaporkan apa yang terjadi di KTTIS ini Saya kira dua hal itu ya akses kemudian fasilitasi Pak sebagai garda terdepan juga nih media center ataupun Kominfo bagaimana Pak memerangi informasi-informasi hoax gitu Pak Khususnya kita juga harus menjaga kan itu dalam menyebarkan informasi itu peran itu Ya itu tadi jadi kita ingin mengajak dengan menyiapkan press center ini atau media center ini Jadi kita ini kan ingin mengajak media menjadi media mainstream terutama yang meliput disini kan media mainstream tidak ada media sosial Media sosial kan tidak memerlukan wartawan Ya jadi sebagai clearinghouse media mainstream Clearinghouse itu rumah penjernih Rumah penjernih bagi apa? Ya bagi informasi sesat Hoax, disinformasi, malinformasi, misinformasi Ya justru dengan kita fasilitasi dengan media center maupun fasilitasi akses ke naranara sumber ataupun ke tempat-tempat utama KTT ini Ya kita bisa mengajak media untuk memerangi hoax itu tadi begitu Ya bagaimana bisa memerangi hoax kalau mereka tidak punya akses ke sumber informasi kan begitu kira-kira Selain sebagai dapur informasi dan komunikasi publik nih Pak Media center kan secara tidak langsung menjadi perpanjangan tangan masyarakat Nah dari pemberitannya hasilkan pandangan Bapak itu seperti apa Pak? Ya kita memang selalu melakukan monitoring dari berita-berita yang ditayangkan oleh media Ya sejauh ini tonenya atau arah pemberitannya ini positif Ya positif baik itu G20 baik itu ASEAN dan sekarang nanti AIS ataupun yang lain-lain seperti Mandalika, Batojipi ya Itu positif rata-rata sebagian besar itu positif Ya artinya kalau ditanya bagaimana pemberitannya ya positif begitu Nah mungkin juga karena kita memfasilitasi mereka dengan kemudahan dan kenyamanan Ya sehingga mereka jadi bisa berpikir lebih asik begitu ya lebih jernih lebih baik dan Kemudian dia menghasilkan berita-berita yang bagus begitu yang bermanfaat buat masyarakat yang positif Membangun positif ya membangun optimisme Ini saya kira penting dilakukan oleh media mainstream Terakhir nih Pak Harapannya Pak untuk media center untuk ajang-ajang berikutnya khususnya bertaraf internasional dari Kominfo sendiri itu seperti apa? Ya saya kira nomor satu Kominfo ini ya harus menyusun standar Standar layanan media center itu apa Ya seperti apa unit-unitnya yang minimal seperti apa begitu kan Kemudian kita harus melakukan benchmark Ya misalnya waktu KTT ASEAN di Jakarta ke-43 benchmark kita G20 Ya G20 Ya G20 Nah tapi benchmark KTT AIS tidak bisa G20 Tidak bisa ASEAN Kenapa? Karena ukurannya lebih kecil Size-nya begitu Kita lalu benchmark kemana? Kita benchmark ke penyelenggaran event GDPRR namanya Ya jadi ini pembahasan negara anggota PBB tentang bagaimana mengatasi bencana begitu Itu benchmarknya seperti itu tapi unit-unit lainnya ya tetap sama cuma ukurannya saja yang berbeda Jadi kita berharap di masa depan kita punya standar ya sudah ada sebetulnya Tapi bagaimana menyesuaikan standar itu dengan perkembangan Ya dengan perkembangan dan dengan eventnya Nanti tahun depan bulan Mei itu ada World Water Forum di Bali juga Ini lebih besar lagi karena pesertanya itu adalah 160an negara begitu ya Jadi mungkin media senternya harus kita siapkan lebih besar lagi dari yang biasanya begitu Lebih besar dari ini atau sama dengan KTT ASEAN? Ya mungkin kurang lebih seperti KTT ASEAN ya Minimal itu Minimal Saya berpikir mungkin lebih besar dari KTT ASEAN kemarin ya Berarti semoga COVID-info juga terus bersinergi dengan pemerintah juga kemarin lembaga lainnya Betul, harus kita kolaborasi terus ya Kolaborasi misalnya untuk penyediaan jaringan internet dengan telkom begitu Untuk cyber security juga Cyber security juga dengan PDSI dengan KDSSN semua Di sini juga di redaksi bersama ada Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pariwisata, ada KSP Jadi dengan kolaborasi lah saya kira segala sesuatunya bisa kita jalani dengan baik Baik Pak Usman, terima kasih banyak Bapak atas Sama-sama Semoga sukses untuk penggelaran KTT ASEAN 2023 khususnya media center Oke Itu dia pemirsa perbincangan jurubicara bersama Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo Republik Indonesia Bapak Usman Kansong Saksikan terus jurubicara setiap hari Senin pukul 20.00 waktu Indonesia Barat Dan saya Ladiantri Arfiani pamit, sampai jumpa